Bagaimana pelaksanaan ibadah-ibadah tanggal 1 sampai 9, bukan 9 ya, 10, bukan sampai 9, 10. Kalau, kalau ibadah, karena yang disebut oleh Nabi adalah al-ashrul awal, 10 hari pertama, bukan 9 hari pertama, 10 hari pertama, tidak ada kebaikan, tidak ada solat, tidak ada puasa, tidak ada dikir, tidak ada sonaqah. Yang lebih baik dari solat puasa, zikir, sonaqah di 10 hari pertama, 10, bukan 9. Bahkan ada sahabat yang bertanya, bagaimana dengan jihad yang rosul, apakah jihad kalah dengan kebaikan di 10 hari pertama dul hijah? Nabi menjawab, iya, iya, jihad kalah, jihad kalah, kecuali orang yang berjihad membawa hartanya, membawa nyawanya, dan dua-duanya tidak pulang. Hartanya habis di medan jihad, nyawanya dia gugur di medan jihad, syahid insyaallah, baru bisa menyamai. Kalau dia masih pulang, masih kembali, maka kalah, dengan kita solat, baca Al-Quran, dikir, wirid, dan seterusnya. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Puncaknya, tanggal 10 kita mengalirkan darah kambing kita, sapi kita, itu puncaknya. Maka jika ada di antara antum yang kelebihan rizki, kok tidak mengalirkan darah kambing atau sapi, ini sangat disayangkan. Saya tidak berani mengatakan dosa ya, karena memang yang rojih tidak wajib, tapi sangat disayangkan. Sangat disayangkan, ini puncak kebaikan. Bahkan ketika tanggal 10 Dhul Hijjah, ada orang kaya, sodakoh, untuk masjid, 1 miliar misalnya. Tapi dia lupa, tidak beli kambing, tidak beli sapi. Sementara antum cuma punya uang 3 juta, cari kambing yang bagus, tanggal 10 itu. Mana yang lebih besar pahalanya di hari itu? Yang 1 miliar, apa yang 3 juta? 3 juta. Karena apa? Taat kepada Allah. Karena yang menilaikan Allah. Bukan akal kita, nurani kita, yang menilai Allah. Yang paling Allah sukai di tanggal 10 itu, setelah solat 5 waktu tentunya, adalah mengalirkan darah kambing, darah sapi, darah unta. Bukan darah ayam. Enggak, Allah enggak suka. Walaupun ayamnya harga 50 juta, kan ada ayam bangkok atau apa ya, cemani lah ya. Tetap aja Allah enggak suka. Allah yang bikin aturan, bukan akal kita. Ini 50 juta nih, 60 juta nih. Enggak. Atau burung merpati, atau burung perkutut, kan ada yang puluhan juta. Enggak. Sudah Allah tentukan. Kambing dengan berbagai macam jenisnya, sapi dengan berbagai macam jenisnya, termasuk kerbau, unta dengan berbagai macam jenisnya. Ada pun untuk puasa yang warid dari Nabi, yang jelas tuntunyanya dari Nabi adalah tanggal 9. Terima kasih.